Intro Bantar Gebang adalah salah satu tempat pembuangan akhir atau TPA terbesar di Indonesia. Sampah dan limbah-limbah dari masyarakat akan dikumpulkan di sana. Akibatnya, TPA Bantar Gebang berubah menjadi gunung sampah yang menjulang tinggi. Saat melewati tumpukan sampah, seringkali kita menghirup bau yang tidak sedap, sehingga langsung menutup hidup dan ingin cepat melewatinya. Jika melintasi, tumpukan sampah saja sudah demikian. Bagaimana jika harus makan di atas tumpukan sampah tersebut? Namun, ada yang menarik dari gunung sampah tersebut. Ternyata terdapat sebuah tempat makan atau lebih tepatnya warung yang ramai pembeli meski berdiri di atas bukit sampah. Warung tersebut berbentuk bedeng dan hanya terbuat dari terpal yang didalamnya terdapat meja dengan berbagai aneka jajanan sebagaimana warung pada umumnya. Warung ini ternyata tidak permanen bertempat di satu posisi, melainkan berpindah-pindah menyesuaikan aktivitas di pembuangan sampah tersebut. Biasanya, di lokasi ketika truk sampah datang dan menurunkan sampah-sampahnya. Hal itu karena sampah yang dicari oleh pemulung adalah sampah yang baru turun dari truk sampah. Itulah sebabnya warung tersebut berdiri tak jauh dari zona aktif pembuangan. Berada di gunung sampah tentunya membuat warung tersebut banyak dihinggapi lalat yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, warung tersebut tetap ramai dikunjungi para pemulung untuk sekedar makan atau beristirahat. Para pembeli seakan sudah berdamai dengan lalat yang hinggap di tubuh dan juga makanannya. Bahkan Yulianti, wanita pemilik warung yang tampak memiliki kulit bersih pun, turut dikerubungi lalat. Hal ini wajar terjadi mengingat lokasi warung yang berada di tengah tumpukan sampah. Warung tersebut menjual banyak menu makanan ringan seperti gorengan, mie instain, aneka minuman dingin, kopi hangat, hingga rokok. Selain itu, pemilik warung juga menyediakan makanan berat seperti nasi bungkus untuk makan para pemulung di gunung sampah tersebut. Selain makan, beberapa pembeli datang ke warung hanya untuk merokok dan beristirahat karena kelelahan mencari barang bekas. Pemilik warung mengungkapkan bahwa usahanya ini buka sejak pukul 6 pagi sampai 5 sore. Menariknya, penghasilan pemilik warung yang kerap disapa teteh tersebut terbilang cukup besar. Si teteh bisa menghasilkan uang sekitar 400 ribu rupiah hingga 900 ribu rupiah per hari. Meski begitu, biasanya para pembeli berhutan terlebih dahulu dan membayarnya ketika mendapat uang dari pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih telah menonton!